Dio bolak-balik Nggak ada duitnya Dio Jari-jari universitas begitu Habis Dio Nah itu Kita kembali lanjut topik Saya ingin tambahin lain Yang lain Yang lain Oke Kita lanjut dulu Kita lanjut dulu Ke materi berikut Kepada Bang Sidra Tahta Beliau ini adalah Seorang akademisi Kebetulan Mengajar di sekolah tinggi Ilmu Kepolisian Tentu beliau punya Beberapa catatan yang penting Pengalaman beliau selama Di sana Kami persilahkan Bang Sidra Tahta Kurang lebih 10-15 menit Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi Sangat menarik Ketika para Pembicara terdahulu Membahas Berbagai Pandangan atau perspektif Soal Perkembangan kepolisian Termasuk Sejumlah kasus mutakhir Ada kasus pelanggaran HAM Ada Ada berbagai Kasus yang lain Yang mungkin bisa Dikategorikan sebagai Masalah-masalah mendasar Yang Akan menjadi Pekerjaan rumah Bagi Polri di masa datang Saya kira Relevansinya adalah Bisa dilihat Dari beberapa perspektif Yang Yang pertama itu Memang Kalau soal Bagaimana Calon Kapolri Dihambil Apa Melihat pergantian Pak Idam Jurnal Idam Ajis ini Itu dilihat Dalam kerangka Kewenangan Dari Presiden Formal Makanya tadi Posisi Masinton itu Karena dia Berasal dari Partai yang berkuasa Ya saya kira Bisa dimaklum Apa yang menjadi Standingnya Tapi yang menarik Tadi ketika Pak Rockpocket Joko Ebi Tadi sama Bang Rai itu Mengulas berbagai Sisi yang mungkin Akan menjadi Isu sentral Dalam pergantian Kapolri ini Bahwa Kasus-kasus Pelanggaran HAM Ini Bagaimana kita melihat Dalam konteks Kedudukan Konstitusi Tentang Polisian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tadi ya Yang baik Dalam Undang itu sendiri Sudah menegaskan Bahwa Masalah Asasi manusia itu Menjadi Tanggungjawab Polri Untuk Diselesaikan Nah kemudian Yang kedua Dijakti diri Polri pun Ada jati Diri Polri itu Polisi Pengayom Pelindung Penegah Hukum Dan lain-lain Itu juga Memasukkan Pentingnya Keasasi manusia Nah Tapi Bagaimana Ceritanya Kok bisa Sampai Seperti ini Gitu ya Kalau di Polisi Polisi itu Ada istilah Teori Kejahatan Gunung Es Jadi Kekerasan itu Muncul dari Proses Akar-akar Yang Tumbuh Dari proses Yang sangat Panjang Nah sebetulnya Dalam konteks Institusi Keamanan Dan penegakan Hukum Seperti Polri Ini Jadi gak bisa Kita lihat Dalam konteks Secara Kasuistik Dalam konteks Ini Karena Menariknya Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas Yang dahulu Bernama KKN Di undang-undang Dikatakan Komisi Kepolisian Nasional KKN Tahun 2009 Dan Panjang Lima Tahun Itu Atau Periode Itu Diteliti Dan Dipresentasikan Pada Tahun 2009 Yang Menarik Adalah Dari Berbagai Indikator Apa Namanya Indikator Peran Polisi Di Dalam Penegakan Hukum Justru Dianggap Menonjol Ini Menariknya Kenapa Ini Minis Sekarang Itu Masalahnya Jadi Dulu Penelitian Polda Tentang Polisi Kepolisian Yang Demokratis Itu Misalnya Misi Polri Sebagai Pelindung Haksasi Manusia Dia Dianggap Sudah Berjalan Praktek Prinsip Dasar Penegakan Hukum Polri Sudah Bekerja Sesuai Dengan Rambu-Rambu Hukum Dan Haksasi Manusia Kemudian Telah Memperhatikan Ketangguhan Pada Kelompok Rentan Perempuan Dan Anak Bahkan Ada 3000 Penegak Hukum Dari Pasukan Serikandi Dari Kalangan Wanita Seluruh Indonesia Berperan Sebagai Penegak HAM Dibilang Perempuan Dan Anak Nah Ini Menarik Ini Jadi Kita Lihat Dimana Missing Linknya Problemnya Nanti Ada Dimana Kemudian Kerjasama Dengan Lembaga-lembaga Masyarakat Yang Melaksanakan Fungsi Hukum Misalnya Seperti Komnas HAM Itu Juga Dianggap Berjalan Kolaborasi Polri Dengan LSM Di Lembaganya Bang Rai Kemudian Ormas Lembaga Bantuan Hukum Prof Joket Dan Lain-lain Dianggap Sudah Berjalan Nah Yang Menarik Ini Ini Mungkin Menjadi Rendungan Kita Dalam Konteks Akuntabilitas Kepada Badan Pengawas Eksternal Independen Juga Dihargai Yang Kedelapan Badan Pengawas Independen Untuk Penyelidikan Pengaduan Mengenai Polisi Dengan Kekuatan Hukum Juga Dihormati Oleh Polri Polri Tunduk Pada Kekuasaan Peradilan Umum Nah Jadi Saya setuju Dengan Apa yang Menjadi Poin Dari Bang Rai Tadi ya Bahwa Ini Soal Reformasi Saya Saya Kebetulan Terlibat Di Dalam Proses Reformasi Dalam Pengertian Peranan Dari Aktifis ya Di Dalam Konteks Bagaimana Mendorong Percepatan Reformasi Polri Pada Tahun 2098 2098 Keatas Kesimpulan Saya Adalah Bahwa Polisi Terjadi Self Driven Reform Jadi Reformasi Yang Terlalu Cepat Di Dalam Negara Yang Sedang Mengalami Transidemokrasi Jadi Kalau kita Lihat Belum Komprehensif Masih Banyak Kelemahan Dari Reformasi Termasuk Misalnya Yang Dikritisi Tadi Kompolnas Kompolnas Ini kan Ini Berfungsi Bukan Sebagai Pengawas Eksternal Tapi Sebagai Mitra Strategis Strategik Partnersi Bagi Polisi Untuk Mendorong Kebijakan Dan Termasuk Tidaknya Adalah Melahirkan Salon-salon Kepemimpinan Polri Jadi Pihak Yang Menyiapkan Perangkat Dasar Sebagai Bahan Pertimbangan Presiden Untuk Mendapatkan Rekomendasi Saya Juga Menjadi Pembicara Sekitar Tiga Minggu Yang Lalu Soal Aspirasi Masyarakat Dan Masyarakat Indilektual Terhadap Salon-salon Kapolri Ini Jadi Apa Namanya Nah Yang Kita Lihat Itu Ada Dua Paradigma Saya Berbicara Konseptual Karena Saya Ini Dosen Saya Menulis Buku Soal Kepolisian Dan Dulu Pernah Dibeda Oleh Bang Rai Di Polda Metro Jaya Nah Jadi Ada Dua Paradigma Dalam Melihat Konstruksi Peranan Dari Polisi Yang Pertama Adalah Society Paradigm Society Paradigm Itu Menekankan Kepada Public Akuntabilitas Publik Jadi Ahli-ahli Polisi Yang Seluruh Dunia Dalam Kasus Di Afrika Dalam Kasus Di Eropa Barat Eropa Timur Segala Macam Itu Bahwa Polisi Ini Tidak Berdiri Sendiri Dia Bahagian Dari Pemerintahan Kalau Di Amerika Sedikat Bahagian Dari Pemda Bahagian Dari Kongres Bahagian Dari Pemerintahan Federal Dan Sehingga Untuk Melihat Dalam Apakah Itu Masalah Ham Masalah Intervensi Kepolisian Atau Masalah Abase Of Power Secara Umum Itu Harus Dilihat Dalam Kerangka State Accountability Jadi Ada Rantai Ketemimpinan Negara Disitu Ada Kapolri Ada Presiden Ada Kabinet Dala Macam Itu Merupakan Bagian Integral Dari Pelaksanaan Fungsi Itu Tetapi Para Masyarakat Mendekankan Bahwa Sebaiknya Polisi Tunduk Pada Public Accountability Accountability Karena Dengan Demikian Sinerja Polisi Itu Lebih Terukur Kata Bang Rai Tadi Polisi Lebih Dinilai Sebagai Lembaga Yang Accountable Yang Mengabdi Bukan Haja Kepada Negara Tapi Juga Kepada Masyarakat Tapi Sayangnya Konstruksi Polisi Itu Bayangkara Itu Kan Diambil Dari Kata-kata Pasukan Gajah Mada Bayangkara Intinya Itu Pasukan Yang Melayani Negara Dalam Sejarah Kepolisian Di Inggris Juga Dalam Model Kepolisian Eropa Barat Polisi Itu Dilahirkan Pertama Perwira Perwira Melayani Raja Pada Saat Itu Jadi Artinya Tidak Heran Kalau Kemudian Di Seluruh Dunia Apakah Sistemnya Yang Seperti Amerika Amerika Serikat Yang Sangat Bersentral Asia Ada 2.000 Polisi Di sana Tetapi Sangat Sukar Untuk Di Kontrol Untouchable Kemudian Yang kedua Kepolisian Jepang Ini Salah Satu Model Dari Yang Di Adopsi Asia Kepolisian Apa Polisi Demokratik Polisi Nah Itu Pun Jepang Itu Sangat Rentang Terhadap Intervensi Kekuasaan Presiden Bagaimana Kepolisian Di Israel Kemudian Kepolisian Di Negara Komunis Seperti Di KGB Misalnya Itu Juga Sangat Sering Di Intervensi Kekuasaan Apakah Di Malaysia Di Negara Sekitar Juga Sama Artinya Bahwa Isu Sentralnya Kalau Dalam Konteks Relasi Kapolri Atau Kalon Kapolri Ini Dengan Bagaimana Presiden Itu Akan Memilih Di Antara Banyak Yang Kita Perdebatkan Ini Dari Tiga Itu Banyak Sekali Yang Yang Sering Disebut Nah Itu Adalah Bagaimana Negara Atau Bagaimana Kita Melihat Pak Mahfud MD Sebagai Kepolis Sekaligus Sebagai Menkopol Hukam Menafsirkan Calon Yang Akan Dipilih Apakah Calon Yang Dipilih Harus Yang Memiliki Visi Anti HAM Seperti Visi Polri Seperti Tahunan Yang Lalu Atau Akan Melihat Sebagai Pelayan Kekuasaan Dan Itu Problem Isu Sentral Karena Memang Polisi Tidak Berarti Apa Dalam Konstruksi Pasal Dua Dari Undang Polri Dikatakan Polri Adalah Bagian Dari Pemerintah Jadi Secara Administrasi Negara Dia Adalah Bagian Dari Presiden Jokowi Sebagai Kepala Pemerintah Dalam konteks Polri Sebagai Bagian Dari Negara Itu Bagian Dari Polri Presiden Dalam Konteks Polri Jadi Artinya Polisi Ini Memang Kekuasanya Besar Super Body Tetapi Harus Dilihat Relasinya Itu Tidak Berdiri Sendiri Kalau Di Negara Demokrasi Relasi Dari Kepolisian Kepolisian Negara Itu Sangat Tergantung Dari Ritme Masyarakatnya Ada Penelitian Seorang Profesor Melihat Relasi Antara Korupsi Di Bidang Lalu Lintas Dan Korupsi Dalam Tugas Tugas Kepolisian Dengan Kaitannya Dengan Dengan Perilaku Masyarakat Jadi Saya setuju Dengan Teori Yang sering Digunakan Oleh Prof Joket Emily Durheim Emily Durheim Itu Memiliki Konsepsi Bahwa Society In Men Jadi Men 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 In Society Jadi Negara Itu Tergantung Oleh Perkembangan Masyarakatnya Kalau Masyarakat Sudah Civilized Sudah Beradat Sudah Memiliki Derajat Penghargaan Terhadap Hasi Manusia Segala Macam Seperti Rumuskan oleh Patito Dalam Democratic Polishing Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Sudah Melihat Rule Of Law Demokrasi Penghargaan Terhadap Hasi Manusia Sebagai Pilar Dasar Dari Punti Kepolisian Jadi Tidak Sulit Mencari Kapolri Barui Apakah Dia Memiliki Integrity Di Bidang Rule Of Law Atau Memiliki Pemahaman Dan Memiliki Sikap Yang Demokratis Dari Rekod Tugas Sebelumnya Yang Tiga Adalah Apakah Memiliki Kapasitas Untuk Membangun Ini Tadi Membangun Sinergisitas Memang Benar Bahwa Sejak Pak Tito Membangun Sinergi Dengan TNI Itu Memang Tidak ada Paying Hukum Yang Kuat Karena Mahluknya Berbeda Polisi Itu Adalah Sivilian Polisi Bagian Dari Masyarakat Polisi Uniform Polisi Masyarakat Yang Berseragam Militer Itu Adalah Kembatan Kembatan Itu Visinya Adalah Kill Jadi Misalnya Tempoh hari Kapolda Berdiri Di sebelahnya Ada Pandang Lalu Menjelaskan Tentang Kasus Pembunuhan Menurut saya Mestinya Tidak boleh Ada Dalam konteks Negara Demokrasi Negara Rule of Law Jadi Kita harus Jelas Bagaimana Kembali Kepada Konstitusi Konstitusi Dasar Bahwa Negara Itu Harus Tunduk Terhadap Aturan Hukum Dan Negara Itu Harus Kembali Kepada Tata Dan Polisi Menurut saya Harus Juga Kembali Kepada Filosofi Dasarnya Sebagai Bagian Dari Masyarakat Polisi Tidak Akan Memiliki Tugas Dan Beban Peran Yang Besar Seperti Ini Kalau Tidak Didukung Oleh Masyarakat Yang Mendukung Reformasi Di Awal Reformasi Dilakukan Sehingga Harapannya Adalah Polisi Harus Bagian Dari Pihak Yang Mendorong Supremasi Hukum Dan Keamanan Dalam Konteks Negara Demokrasi Jadi Kalau Mendukung Kekuasaan Yang Tidak Demokratik Tadi Menurut saya Dalam Konstruksi Kekuasaan Kepolisian Diskresif Kepolisian Termasuk Dia Bisa Melanggar Melakukan Mengambil Tindakan Polisi Bisa Mengambil Tindakan Personal Untuk Menembak Untuk Melakukan Berbagai Tindakan Yang Seperti Dengan Diskresi Standar Peran Polisian Maka Menurut saya Kita harus Kembali Kepada Visi Dasarnya Bahkan PBB Itu Sejak Tahun 50-an Sudah Mendorong Bagaimana Penggunaan Senjata Yang Sangat Rendah Kepolisian Bagaimana Polisi Itu Harus Memutamakan Respek Terhadap HAM Dan HAM Itu Bukan Untuk Yang pertama HAH Itu Lahir Karena Untuk Membela Masyarakat Dari Peran Negara Yang kuat Dan Dari Diskresi Negara Yang Perlebihan Inilah Filosofi Dasar Kesimpulan Saya Adalah Bahwa Siapapun Kapol Kapolinya Yang Penting Sistemnya Leadershipnya Kemudian Kode Kondaknya Etika Kepolisiannya Segala macam Harus Dikuti Sekaligus Bisa Membangun Konfigurasi Kepemimpinan Yang Akomodatif Kalau Misalnya Diambil Dari Angkatan Yang Meloncat Seperti Dalam Kasus Pak Jendal Tito Sama Pak Dari Bahtiar Itu Membypass Empat Angkatan Tapi Membypass 6 Angkatan Maka Mampu Dikerjasama Dan Membangun Soliditas Dengan Senior Dan Junior Dimanapun Karena Sistem Kepolisian Sudah Otomatis Dan Hierarki Kapan Dia Menjadi Bintang Tiga Sangat Normal Sehingga Yang Terakhir Adalah Kapasitas Kepemimpinan Polri Disamping Bisa Membangun Hubungan Dengan Masyarakat Menjadi Standing Point Aspirasi Masyarakat Itu Harus Menjadi Landasan Bagi Kepemimpinan Kepolisian Tapi Juga Bahwa Landasan Tugas Dan Kepolisian Harus Transformatif Kalau Kita Buka Teori Management Strategik Transformatif Itu Ada Aspek Inovasinya Kemudian Tidak Lagi Mengulangi Penggunaan Diskresi Bagaimana Mengupayakan Terjadi Harmonisasi Antara Negara Dengan Masyarakat Dalam Kerangkai Yang Sering disebut Negara Berdasarkan Panjasila Unang Dasar Seperti Mata Lagi Terima kasih Bang Sidra Sebelum ini Bang Satu Menit Mungkin Sebagai Akademisi Melihat Rekam Jejak Para calon Beredar Ada komentar Berdasarkan Jadi begini Kalau soal Nama Itu Tidak Etis Sebagai Akademisi Saya untuk Nyebut Tapi Kalau Di tengah Jadi Kira-kira Masyarakat Itu Setelah 20 Tahun Mengalami Turbulensi Jadi Mengalami Anomi Anomi Itu Gejala Dimana Masyarakat Itu Terjadi Divided Society Ada Konflik Yang Sangat Tinggi Ada Isu-isu Yang Sensitive Tadi Kemudian Munculnya Juga Populisme Salah Satunya Populisme Islam Sebetulnya Gejala Populisme Islam Itu Dimana-mana Termasuk Di Negara Demokrasi Liberal Kayak Amerika Pun Populisme Itu Muncul Di Jerman Itu Pemimpin Merka Mekker Anggela Mekker Dari Partai Enggela Mekker Itu Adalah Dari Ketua Itu Disana Partai Kristen Liberal Atau apa Disana Jadi Tidak Usah Sobi Partai Kristen Demokrat Partai Kristen Demokrat Jadi Kayak Di Turki AKP Itu Partai Yang Tidak Liberal Tapi Yang Islamis Sebetulnya Menurut saya Harus Dibuka Diskursus Yang Jelas Tentang Bagaimana Negara Demokrasi Itu Dipahami Sebagai Tempat Untuk Menyalurkan Kebebasan Tapi Kebebasan Harus Bertanggung Jawab Responsible Right Kalau Tidak Begitu Negara Autoriter Kalau Tidak Ada Kebebasan Berbicara Tapi Memang Harus Dipertanggung Jawabkan Anda Mengirimkan Sesuatu Di Medsos Ketika Ada Pasal Yang Bisa Digulakan Oleh Polisi Terhadap Itu Kita Harus Kira-kira Begitu Tetapi Harus Direvisi Dulu Undang-Undang IT Karena Definisi Seingat Saya Definisi Agus Sarjono Dari Tesis Master Di ITB Jadi Undang-Undang IT Ini Harus Direvisi Ini Sudah Usang Sehingga Banyak Pasal Karet Yang Bisa Digunakan Cukup Serius Sehingga Kapolri Kedepan Perlu Memperhatikan Itu Siapa Yang Memiliki Visi Bahwa Mayoritas Permasalahan Itu Ada Di IT Ada Penggunaan Sosmed Dan Lain-lain Sehingga Fokusnya Adalah Polisi Yang Smart Yang Dimulai Dari Kapolri Nah Kalau Calon-calon Itu Kan Banyak Ada Pak Pak Gator Pak Gator Dari UI Dokter Kriminologi UI Pernah Kapolda Metro Jaya Pasrena Kemudian Sekarang Kemudian Apa Namanya Sulistio Sigit Sulistio Pernah Teruji Pernah Diuji Ketika Jadi Isunya Seperti Seperti Yang Diangkat Oleh Prof Coket Tadi Isu Sensitif Sebetulnya Tidak Sensitif Di negara Demokrasi Membahas Soal Agama Ras Harus Terbuka Tapi Harus Berdasarkan Hukum Jadi Artinya Bahwa Ketika Banten Diangkat Soal Isu Agama Itu Pernah Bahkan Ada Teman Saya Sebelumnya Ada Kapolres Yang Keturunan Chinese Itu Pernah Menjadi Kapolres Cilegot Jangan Lupa Itu Juga Diprotes Tetapi Melalui Pendekatan Polising Ini No Polising Pendekatan Kekeluargaan Pertemanan Proseduran Kebangsaan Segala Macam Itu Bisa Diatasi Ketika Berhasil Di sana Kemudian Istana Mengangkatnya Menjadi Kabar Screen Jadi Kelebihannya Memang Mungkin Di situ Kemudian Yang ketiga Pak Boy Raffli Saya Pernah Dekat Sama Atasannya Pak Rony Sompi Beliau Sebagai Kepala Bawahannya Pak Rony Sompi Pada saat Itu Dan Pak Rony Ketika Menulis Buku Tentang Polri Riset Polri Itu Melalui Pak Rony Sompi Kepala Divisi Humas Jadi Pak Rony Mengatakan Berkata Saya Bapak Ini Orang Ini Ketika Saya Ya Beliau Bilang Ketika Saya Yang Mungkin Secara Agama Ini Tidak Berani Membicarakan Hal-hal Tentu Tapi Saya Mengandalkan Wakti Saya Jadi Pak Boy Jadi Ini Komunikator Yang Efektif Kebetulan Belum Jadi Yang Diuji Pak Tito Dalam Disertasi Itu Saya Dan Pak Boy Jadi Pak Boy Itu Diuji Pak Tito Dalam Disertasi Komunikasi Kepolisian Kemudian Ada juga Yang lain Ada Pak Agus Yang sangat Akkomodatif Dan banyak Calon-calon Yang lain Tapi poinnya Saya adalah Bukan pada Figur-figurnya Seperti apa Tapi bagaimana Reformasi Kultural Itu Dilembagakan Di tubuh Polri Yang di dalam Reformasi Kultural Mengangkat Isu Hasesi Manusia Isu Kemanusiaan Dan Isu Demokratisasi Di Polisian Bagaimana Menaikan Kebijakan Pendidikan Polri Akpol Di semua Tingkatan Itu Memasukkan Prinsip-prinsip Hasesi Manusia Dan Prinsip Demokrasi Dan Prinsip Akuntabilitas Polri Demikian Oke Terima kasih Bang Sidra Gitu loh Boy Adem Yuk harus Dekat Kesana Buruan Merapat Gitu Yang lainnya Kan Sesuai Sudah Bahas Semua Oke Terima kasih Thank you Assalamualaikum Walaikum Walaikum Terakhir Bang Sidra Karena Bang Masinton Sepertinya Sudah Tidak Bersama Kita Bang Sidra Singkat Saja Kurang Lebih Closing Strap Langsung Ya Terima kasih Jadi Yang Pertama Tanggapan Pak Kedek Tadi Sangat Menarik Dan Memberikan Sumbangan Yang penting Di dalam Pembahasan Tadi Saya Tidak Begitu Mengomentari Tapi Bahwa Memang Konteks Dari Relasi Polisi Dengan Negara Modern Itu Memang Ini Ada Perdebatan Tersendiri Karena Negara Politea Itu Di awal-awal Masihi Itu Memang Identik Jadi Identik Dengan Peranan Ada orang lewat Jadi agak hilang pikiran saya Ada wanita yang lewat Tadi Asesmennya Di Berbagai Negara Nah Tapi Yang ingin saya Komentari Tadi Soal Bagaimana Hukum Itu Ditegakkan Kalau Saya memang Termasuk Yang masih Memandang Bahwa Ini Akan Menjadi Bagian Integral Dari Proses Demokratisasi Dan Keadaban Kita Sendiri Di Masa Depan Jadi Kalau Ini Berhasil Diungkap Itu Merupakan Satu Kemajuan Tapi Kalau Sebagai Catatan Seperti Yang Dikatakan Oleh Prof. Joket Tadi Soal Undang-Undang Peradilan HAM Koneksitas Kita Adalah Satu Di Antara Hanya Tiga Atau Empat Negara Di Dunia Ini Yang Menerapkan Konsepsi Itu Tetapi Tidak Pernah Dilaksanakan Nah Itu Masalahnya Karena Mengadili Para General Di Masa Orde Baru Ada Dalam Kaitan Dengan Peradilan Itu Sehingga Di Atas Kertas Undang-Undangnya Ada Tapi Pelaksanannya Tidak Ada Jadi Saya Khawatir Ini Juga Bisa Begini Sehingga Kita Lebih Berharap Terhadap Kapolri Yang Baru Ini Dia Akan Memiliki Visi Baru Dan Dia Memaksukkan Isu HAM Ini Untuk Nomor Pertama Yang Disebut Pak Kedek Tadi HAM Dalam Konteks Keadilan Keadilan Sosial Tadi Nah Kemudian Yang Terakhir Kita Berharap Bahwa Kebebasan Mimbar Akademis Dan Segala Macam Ini Harus Selalu Terbuka Agar Negara Demokrasi Ini Ini kita Dengan Bangsa Yang Besar Tidak Mustahil Kita Menjadi Bangsa Yang Imaginer Seperti Yang Dikatakan Oleh Ben Anderson Kita Harus Menjadi The Real Nation Nah Makanya Dalam Konteks Ini Abuse Of Power Termasuk Absen Pelanggaran Apa Apa Absen Negara Dalam Pelanggaran HAM Ini Itu Menunjukkan Kita Ini Masih Merupakan Perdebatan Yang Gak Usai Kalau Kita Baca Konstituante Maaf Satu Menit Lagi Bahwa Bung Karno Hatta Sahrir Muhammad Yamin Dan Bung Hatta Itu Memperdebatkan Bagaimana Perlunya Pentingnya Di masa Depan Untuk Indonesia Ini Adanya Hak Asasi Manusia Karena Bung Karno Itu Gak Begitu Memandang Bahwa HAM itu Adalah Neo Imperialismo Baru Sehingga Beliau Percaya Bahwa Seperti yang Diterapkan Dalam 10 tahun Era Eranya Itu Demokrasi Terpimpin Dikategorikan Sebagai Bagian Dari Demokrasi Autoriter Zaman Itu Saya Masih Ingat Perdebatan Gudsdur Dengan Ahli-ahli HAM Yang Kesimpulannya Adalah Bahwa Sulit Sekali Mengubah Bangsa Ini Menjadi Praktek HAM Yang Relatif Menjadi Praktek HAM Yang Diterapkan Seperti Kata Pak Joket Tadi HAM Yang Universal Saya Kira Demikian Terima Kasih